Tadi saya barusan membahas juga, apakah mungkin ini berpotensi untuk merugikan karena memang apa mungkin popok satu on itu bisa melengkapi sekian banyak bla 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 kan gitu kan kita kan yang terbangun adalah narasi teknologi tepat guna, kecil tapi pasti, kecil tapi cepat, kecil tapi berguna daripada besar, harganya mahal, bertonton, tidak tepat guna tapi membuang, tapi petani kita itu bagaimana kita merubah mindset kepada petani-petani kita itu dari pola lama, kita ubah menjadi pola baru, itu yang tugas kita saat ini makanya jadi perdebatan panjang saat ini, kenapa sih potensi dari apapun solusinya kok cuman itu kayak teh botol sosra sih, apapun makanya minumnya teh botol sosra kan gitu, karena kita sederhanakan sehingga kita pengennya tepat guna, satu narasi, satu kemerdekaan, seperti itu kira-kira kan, jadi apapun yang saat ini menjadi perdebatan panjang seperti di pertanian, apa mungkin, kita kan seharusnya kebukan NPK, kandungnya harus NPK mungkin lain kali lah, zoom berikutnya kita sederhanakan terkait NPK dan lain sebagainya tapi kali ini saya kira cukup lah, untuk penjelasan malam ini, kalau ke depan kita kembangkan, kembangkan, kembangkan tapi saya kira dari beberapa zoom dan seminar ini, dari sekian, karena saking banyaknya mitra PT Besi ini, ini bahasanya selalu masih mendasar saya kira bahasanya masih mendasarkan apa? karena banyaknya orang yang masih belum paham, saya kira dijelaskan satu, dua kali, tiga kali, bahkan sepuluh kalipun, itu baru-baru tertanam dalam dada termeset dalam dada, karena pola-pola yang ditanamkan ini selalu simpel, terlalu simpel karena saking banyaknya mitra, jadi pertanyaannya seputaran itu-itu aja pertanyaan basic tapi, wena telah, tidak ada masalah, saya kira, tapi yang pasti adalah saya pengennya produk-produk ini benar-benar kecil, satu narasi, tapi melengkapi semua jenis talaman kira-kira seperti itu, Pak.